Dan inilah penampilan yang selanjutnya dari gestar pada siang hari ini Lulusan Suca 3 Indosiar tanpa berlama-lama Please welcome ini dia Zaka Ribu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kurang semangat kayaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Kihayasan Bakti Terima kasih UNICEF Boleh minta tepuk tangan dulu Senang sekali saya bisa stand up disini Pertama karena besar bayarannya Yang kedua karena saya stand up pakai jas teman-teman Jujur awalnya saya berpikir saya pakai jas ini terlihat lebih gagah begitu lebih keren lah Saya pakai tadi saya cermin di WC samping Kulihat diriku lebih mirip di kolektor Atau yang mana tadi di Gombang Samarnal yang mana Eh kok kira saya enggak bisa Menurutnya saya cocok pakai jas atau tidak? Cocok? Sebenarnya tidak ya Yang cocok pakai jas itu kita I just wanna say I love you Begitu Gampang gitu Terima kasih banyak sekali lagi Senang sekali rasanya stand up disini Waktu pertama kali dapat kabar kalau saya stand up disini Itu saya ketemu dengan panitianya dulu Kita ketemu Saya tanya Apa yang harus saya bahas? Dia jawab Tai Siapa yang ibis kamu? Kenapa kau? Saya bertanya baik-baik kenapa kau bicara kotori saya? Iya Positive thinking kah? Kucum Ah saya enggak mau tai Saya bilang kah apa yang harus saya bahas? Tai Ih kenapa kau bicara kotori? Kecuali nak Saya masuk di ruanganmu Tiba-tiba saya pukul belakang lehermu Kau bilang saya tai enggak apa-apa ji Tapi ya karena saya komedian begitu Saya responnya santai ji Waktu dia bilang tai Saya jawab Kau yang tai Sanitasi aman Jadi sanitasi itu Yang saya baca begitu dari briefnya yang 60 lembar lebih itu Pusingku 60 lebih Ternyata sanitasi itu kayak Proses pengolahan limba rumah tangga Menjadi air bersih yang bisa dikonsumsi Betul? Tapi itu di luar negeri kan? Cocok kah? Begitu kah? Betul atau tidak kah? Itu kalau di luar negeri beda Bisa mi? Makanya harus ada cara-cara begini untuk edukasi orang Cuma nah menurutku di Makassar belum bisa Karena cuma milah kau berat di rumahku Kau berat di rumahku kau siram taimu-taimu melawan Jangan turunkan aku Begitu-begitu ji Dan saya baca kalau Jadi limba rumah tangga sampai Lumpur tingja Bahasa halusnya Lumpur tingja Itu disimpan di IPLT Betul? Iya Dan katanya itu dikelola sama Pemkot Tapi Saya baca-baca begitu Masih ada di Pemkot yang kayak Dia hero kan begitu Saya takut aja begini nah Jangan sampai IPLT ini orang berpikir Karena dari lumpur tingja bisa menjadi air bersih Terus orang berpikir Bisnis ini Karena bahaya kalau tai jadi bisnis teman-teman Pikir karena ada teman mau sakit perutnya Wih sakitnya perutku Berak-berak Kita awalnya bilang WGWS Awalnya tapi karena tai jadi bisnis Wih sakitnya perutku Bagusnya rejekimu Wih saya mau ku berak Kondang mau kelur-kelur Begitu ji mungkin ya Allah Aduh Saya sudah pakai jas Masa kita bahas tai saja Tepuk tangan dulu disini yang anak unhas Ada dari kampus lain tepuk tangan dulu Dari kampus mana? Dari kampus mana? Iya Apa? Stik Oh swasta Kecil sekali suaramu Nggak saya dengar bebae Oh iya iya Boleh boleh Besar to kampusnya anak toh disini Saya juga alumni unhas teman-teman Besar toh unhas toh Pasti disini Jokowi dulu mendaftar Saya alumni unhas juga Dan unhas ini Universitas terkeren di dunia Kenapa saya bilang begitu? Karena unhas Satu-satunya kampus Yang logonya ayam Tapi yang dipelihara rusak Indar fakultas mana? Oh kesehatan masyarakat Ya Saya sastra Saya fakultas sastra Saya ambil sastra karena Saya dari keluarga penulis Jadi bapakku itu penulis Mamaku penghapus Cuman Saya tuh kadang Nggak suka begitu Kalau kayak ketemukan Soal temanku baru ditanya Saka kau kuliah di mana? Di unhas Ambil apa? Sastra Puisi dong Puisi duleh Sajak duleh Ya menurutku Apa deh Santai saja begitu tuh Yang paling nggak enak apa? Cewek-cewek selalu bilang Kak Kita tuh enak Dikasih cewek puisi Bisa menjadi pacarta Nggak begitu Sastra kan macam-macam Ada sastra Inggris Jepang Perancis Arab Indonesia Saya Sastra daerah Bugis Makassar Demi Allah Ada ini jurusan Ada toh Sendak toh kenapa Saya lulus disitu Padahal saya nggak mendaftar Sastra daerah Bugis Makassar Kalau sastra Indonesia Tembak cewek enak Ketemu sama ceweknya Dia tanya Sayang Kendati aku tak bisa romantis Dan puitis Terima cintaku Kan ku jaga hidupmu Dengan serius Sehingga kau senang bawa aku Bukanlah gula-gula Enak jika begitu Sastra Inggris Baby I love you Itu juta tau bahasa Inggris I love you too baby Enak Selesai Sastra Arab Bukti Dijawab Amin Pacaran selesai Enak Begitu Saya kasian Sastra daerah Bugis Makassar Tidak mungkin begitu Aku telpon Halo Halo Kamu ikut nendi Salam Makan Raku Pauang Sana Kugahinu Mika Mala Kari Buran Nenu Dijawab Buran Nen Nek Belum Aduh Sastra Sastra Saya mau bahas Bapakku juga Karena saya lihat ini Banyak bapak-bapak Jadi Bapakku itu Kerja di Kontraktor Kita tau yang Desain-desain rumah Bapakku Tukang batunya Saya tuh kadang Sedih dengan Paceko yang Tukang batu Karena Gajinya kecil Kasian Nanti dia dapat Banyak Kalau dia Kecelakaan kerja Iya Karena ada Tunjangan dari Bosnya Begitu Iya Makanya Kalau misal Paceko jatuh Dari lantai Di rumah kita Makan ayam Iya Makanya Makanya Saya tuh kadang sedih Karena Mamaku Kasian itu Tidak bisa Kayak ibu-ibu lain Begitu Yang tiba-tiba Dicurhat ke suaminya Belang Hei Lihatku itu tau Dulu Mau dibelikan lagi Emas sama suaminya Hei bagaimana Tidak bisa begitu Karena paceko Pasti langsung bilang Jatuh Mas Besok Tapi Meskipun Gajinya kecil Saya tuh Bangga dengan Paceko Karena Fisiknya kuat sekali Jadi dia Kalau pasang Spion motor Spionnya Dia tidak pegang Motornya Dia puter-puter Kuat sekali Dan Saya ini Keribu Jujur Saya tuh Kemana-mana Jarang pakai helm Begitu Panas sekali Telinga Jadi kayak Ada polisi Baru aku pakai Baru-baru ini Saya ditilang Di Petarani Ada polisi Sembunyi Tiba-tiba Jari belakang Sangat siang Boleh lihat Surat-suratnya Atau begini Ikut saya dulu Ke pos Ikutlah saya ke posnya Namanya anak muda Muncul niat jelekku Saya bilang Oh iya pak Sampai di posnya Saya tanya pak polisinya Dia bilang Pak Boleh saya izin kencing Dia bilang Oh iya silahkan Ke belakang lah saya Stain kaku Saya kasih masuk Uang 20 Balik ke pos Saya bilang Pak Tapi ini stain kaku Dia ambil Dia lihat Sini kok Coba kok kencil lagi Oh kurang Kurang kencil Yang lebih tidak enak Punya rambut keribu itu Karena Saya itu selalu Kayak diketawai Sama orang begitu Kayak di jalan Anak-anak kecil itu Aduh Wah jeleknya rambunya Begitu-begitu Tapi ya karena terlalu sering Jadi kayak Ya sudah milah Dulu pernah saya marah Karena saya dicela Dengan orang yang Jauh lebih jelek dari saya Itu yang tidak enak Saya dicela Sama penjual air tahu Tinggi besar hitam Terus hitamnya Hitam scotlight Begitu Berdebul menjala Kayak sadel motor Apa dia bilang Dek itu rambumu Kenapa mirip sarang burung Saya jawab Bukan sarang burung ini Sarang lebah Mau kiliat madunya Saya tak karya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih